Pemerintah Kota Jambi tampung 776 pedagang untuk berjualan di pasar peduk yang dikelola pemerintah setempat selama Ramadan 1445 Hijriah. Hal ini bertujuan mampu menumbuhkan semangat berwirausaha serta meningkatkan peluang bisnis bagi pelaku UMKM. Pemerintah Kota Jambi menampung 776 pedagang untuk berjualan di pasar peduk yang dikelola pemerintah setempat selama Ramadan 1445 Hijriah. Momentum pasar peduk ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat berwirausaha baru serta meningkatkan peluang bisnis bagi pelaku UMKM untuk terus mengembangkan usahanya agar semakin kreatif dan menghasilkan makanan juga minuman yang sehat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, Amran, menyebutkan sebanyak 776 pedagang tersebut telah mendaftar sejak awal Maret 2024. Ratusan pedagang itu tersebar di tiga lokasi pasar peduk yang dikelola Pemkop Jambi. Amran menyebutkan 480 pedagang di jalan W.R. Supratman, Pasar Jambi, 262 pedagang di kawasan Gang Siku, dan 34 pedagang di jalan Samratulangi, Pasar Jambi. Pemerintah Kota Jambi mengenakan tarif untuk pedagang berjualan. Tarif ini dikenakan untuk biaya tenda, kebersihan, dan keamanan. Tarif ini dikenakan untuk biaya tenda, kebersihan, dan keamanan. Tarif ini dikenakan untuk dikecamakan terkesolatologi hidup. Tarif ini dikenak lagi kebarangan, dan keamanan. Tarif itu juga kesehatan. Tarif itu sebagai penghujil ini. Tip yang eeh, kelompok di persihan, dan keamanan selalu yakin pendasih di tempat, Yh, situ demi di tempat diterusian, di gotadi se transportasi, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.